Seleksi CPNS dan P3K rencananya akan dibuka pada Mei 2024 mendatang. Hal ini diinformasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Tahun ini, pemerintah akan membuka 2,3 juta formasi CPNS 2024. Dengan rincian, ada 690 ribu lebih formasi untuk Fresh Graduate dan 1,6 juta lebih formasi untuk P3K. Sementara untuk mendaftar CPNS kali ini, dibutuhkan 7 dokumen wajib yang harus disiapkan para calon pelamar. Dokumen itu apa saja? Yang pertama kartu keluarga, kartu tanda penduduk atau KTP, atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selanjutnya ada ijazah, transkrip nilai, pasfoto, swafoto atau selfie, dokumen lain sesuai dengan ketentuan jenis seleksi dan instansi yang akan dilamar. Sementara tata cara mendaftar CPNS 2024 ada sejumlah langkah, yakni peserta harus mengakses portal SSCASN. Pembuatan akun di portal tersebut dapat dilakukan melalui link berikut. Pembuatan akun di portal tersebut menggunakan NIK yang nantinya berfungsi sebagai username untuk login di portal. Selanjutnya, peserta diwajibkan mengisi biodata dalam portal tersebut. Lalu unggah dokumen persyaratan, cetak kartu informasi dan kartu pendaftaran. Jika pelamar lolos syarat administrasi, maka pelamar wajib mencetak kartu ujian. Setelah melalui berbagai ujian seleksi, pelamar tinggal menunggu pengumuman kelulusan. Jika telah dinyatakan lulus, pelamar harus melanjutkan tahap pemberkasan hingga akhirnya mendapatkan penetapan NIP. Terima kasih telah menonton!